Yes, baby! Let me out of here! Come on, hurry up! Speed the f***er, please! Hey yo, what's up guys? Bang Cepelok disini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya guys. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film yang mana ceritanya akan berfokus pada seseorang yang terjebak di dalam sebuah kotak yang mengancam nyawanya. Dan inilah, Break. Tapi sebelum kita mulai nih, seperti biasa buat kalian yang belum subrek, silahkan disubrek dulu channel ini ya guys. Biar kalian bisa terus nonton film-film seru lainnya di channel ini. Oke, without berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur cerita filmnya. Cerita diawali dengan memperlihatkan seseorang yang bernama Jeremy Reigns, yang tiba-tiba terbangun dan telah berada di dalam sebuah ruangan kecil, pengap, gak ada cahaya, dan pastinya gak bakal bisa selonjoran. Di depannya terlihat timer yang terus berjalan mundur. Jeremy mencoba untuk merabah-rabah sekitarnya dan baru menyadari kalau dia sedang terkurung di ruangan yang sempit itu. Dia mencoba memukul, menendang, dan sebagainya agar bisa membebaskan dirinya dari sana. Dan pada saat itu, Jeremy mengira kejadian ini adalah ulah seseorang yang bernama Morgan, yang kebetulan Jeremy sedang berhutang pada si Morgan dan cicilannya lagi nunggak loh guys. Timer pun menunjukkan waktu nol, di mana setelahnya terdengar suara seseorang yang memanggil-manggil lewat sebuah radio. Timer hidup lagi dan kembali berjalan. Jeremy mulai mengajak orang yang di radio itu, yang ternyata bernama Henry Shaw, untuk berkomunikasi. Setelah sedikit bercerita, ternyata Jeremy dan Henry berada dalam situasi yang persis sama, yaitu sedang terkurung di dalam sebuah kotak yang sempit. Saat mereka masih mengembrol, Jeremy mendengar langkah-langkah kaki di bagian luar, dan langsung berteriak-teriak minta tolong. Tapi ya percuma, karena gak ada seorang pun yang mendengar teriakannya. Timer pun kembali habis, dan kali ini terdengar suara mesin mobil yang menyala. Ternyata Jeremy sedang berada di dalam sebuah mobil yang baru saja akan membawanya pergi entah kemana. Dan waktu kembali berjalan, Jeremy kembali menghubungi Henry, dan kali ini mulai bertanya tentang kapan Henry terakhir sadar sebelum terkurung di dalam kotak. Henry sendiri menjelaskan, kalau ia bekerja di Departemen Dalam Negeri, dan berkantor di Gedung Putih. Jeremy sampai mendapatkan beberapa benturan karena mobil yang berjalan acak-acakan. Tiba-tiba, mobil berhenti berbarengan dengan waktu timer yang habis, dan lampu-lampu di kotak itu mulai menyala. Di sini, Jeremy baru bisa melihat kondisi di sekeliling kotak itu. Dan tak berapa lama, seseorang yang berada di luar memasukkan sebuah foto dan sebuah senter kecil dari sebuah lubang yang ada di kotak tersebut. Di belakang foto itu, ada sebuah tulisan yang meminta Jeremy untuk memberitahukan lokasi roulette. Henry pun kembali menghubungi Jeremy, dan sekarang mulai mendesak Jeremy untuk menjawab pertanyaan yang ada di belakang foto tersebut. Jeremy cukup heran dengan Henry yang terus mendesaknya untuk memberitahukan lokasinya. Sampai-sampai Jeremy mengira Henry adalah dalang dari semua kejadian yang menimpanya. Jeremy sampai mematikan radio itu agar dia bisa fokus untuk mencari jalan keluar dari kotak tersebut. Karena tetap bertahan dan bersikeras untuk tidak mau memberitahukan di mana lokasi roulette itu, Jeremy mendapatkan berbagai penyiksaan di dalam kotak itu. Mulai dari tubuh yang terbentur kiri kanan atas bawah, istrinya Molly yang sampai ikut diancam, terkena sengatan lebah hingga pingsan, hingga tangannya disundut dengan api rokok. Semua itu masih belum cukup untuk membuat Jeremy mengatakan di mana lokasi roulette tersebut. Lalu saat lubang di kotak itu terbuka, Jeremy mencoba untuk berbicara dengan orang yang menculiknya yang ternyata telah mengetahui bahwa Jeremy adalah seorang special agent yang bekerja sebagai penasehat keamanan nasional. Di tengah kegalauannya, Jeremy kembali menghubungi Henry yang sekarang telah mengetahui kalau semua kejadian ini ada hubungannya dengan roulette. Henry juga mengetahui kalau roulette ini sebenarnya adalah sebuah banker untuk perlindungan presiden dan wakilnya, serta penasehat keamanan nasional, jika terjadi penyerangan terhadap gedung putih. Alasan Henry ikut meresak Jeremy adalah karena dia takut si penjahat itu nantinya ikut menyandra istri dan anak-anaknya karena mereka telah tahu di mana keluarganya tinggal. Selanjutnya, secara tiba-tiba mobil dihentikan oleh polisi. Jeremy langsung menendang-nendang kotak itu agar dapat terdengar dari luar. Saat polisi akan membuka bagasi mobil, suara tembakan tiba-tiba terdengar bahkan salah satu pelurunya tepat mengenai kotak Jeremy hingga mengakibatkan kakinya terluka terkena pecahan kaca kotak itu. Dan mobil itu pun kembali melarikan diri. Beberapa waktu setelahnya, Jeremy kembali terbangun di tengah mobil yang sedang berhenti. Setelah mengobati luka yang ada di kakinya, dia mendengar suara HP berbunyi milik seseorang yang telah tewas terkapar melalui lubang di kotak itu. Jeremy berhasil meraih HP tersebut dan mencoba untuk menghubungi semua orang yang dikenalnya. Namun, tak satu pun yang menjawab. Satu-satunya yang menjawab hanyalah nomor 911. 911, what is your emergency? Di mana Jeremy meminta bantuan untuk melacak di mana keberadaannya saat ini sekalian meminta bantuan polisi untuk memberikan perlindungan kepada Molly, istrinya. Kemudian Jeremy mendengar suara gonggongan anjing yang tak jauh dari sana. Dan dari bekas lubang peluru, Jeremy melihat seseorang yang merupakan pemilik anjing tersebut dan meminta tolong kepada orang itu untuk mengeluarkannya dari kotak itu. Tapi belum sempat kotak bagasi terbuka, orang itu langsung dihabisi oleh si penjahat. Jeremy menjadi galau dan mobil pun kembali berjalan. Tak lama, 911 kembali menelpon untuk mengabarkan bahwa Molly sudah tidak ada di rumahnya. Polisi hanya menemukan sebuah kertas di pintu rumahnya yang berbunyi, dia akan tetap utuh jika kau bekerjasama. Selanjutnya, dari siaran radio, terdengar berita yang mengabarkan telah terjadi lerakan pemobil di dua lokasi terpisah di luar markas CIA. Jeremy segera menelpon rekannya Ben, yang juga merupakan seorang secret service yang mengatakan bahwa Jeremy bukanlah satu-satunya yang terjebak di dalam kotak bagasi mobil. Masih ada tujuh orang lainnya yang bernasib sama dengan Jeremy. Ben juga mengonfirmasi adanya bom mobil itu dan Jeremy berada di dalam salah satunya. Setelah itu, Molly menelpon dan sambil menangis mengatakan bahwa dia sekarang sedang disekap di dalam sebuah mobil. Jeremy sempat menjelaskan bahwa semua kejadian ini adalah upaya serangan teroris yang menginginkan lokasi banker. Henry pun kembali menghubungi Jeremy dan memohon untuk menelpon istrinya. Tapi ternyata, yang mengangkat telpon bukanlah istri Henry, namun suara seseorang penjahat lain yang telah menyandra mereka sekeluarga. Di sana, istri si Henry juga ikut-ikutan mendesak Jeremy untuk memberikan apa yang diinginkan oleh para penjahat itu. Namun, Jeremy tetap bersikeras untuk tidak mengatakannya. Sementara itu, Henry sudah merontak-rontak karena kotak tempat dia ditahan sedang diisi oleh semasam cairan. Di saat-saat terakhirnya, Henry sempat meminta tolong pada Jeremy untuk memberikan jawaban yang diminta oleh para penjahat. Saat mobil telah kembali jalan, kembali terdengar berita yang mengabarkan bahwa sedang terjadi serangan bom di beberapa lokasi di sekitar ibu kota. Ponsel kembali berbunyi dan kali ini datang dari Ben. Jeremy segera meminta tolong pada Ben untuk melacak keberadaan Molly dan menolongnya. Lalu tiba-tiba, mobilnya mengangkut Jeremy ditabrak dengan sangat keras dari bagian belakang. Dari sana, Jeremy dapat melihat kalau polisi sedang berusaha untuk mengejar mobil yang membawanya. Mobil itu lalu berputar-putar dan seketika langsung berhenti. Si penjahat membuka sedikit pintu bagasi dan memaksa Jeremy untuk memberitahukan di mana rulet berada. Ya, sama seperti sebelumnya, Jeremy tetap kekeh nggak mau ngasih tahu mereka. Padahal, kondisinya sudah mulai memprihatinkan ya. Lalu tak lama, Ben kembali menelpon untuk memberitahukan bahwa timnya telah berhasil menemukan di mana lokasi Molly berada. Yang ternyata, mobil Molly berada hanya berjarak kurang lebih satu mil dari gedung putih. Ben juga mengabarkan bahwa situasi di luar saat ini sedang kacau karena banyaknya bom mobil yang meledak. Tapi tak berapa lama, panggilan dari Ben kembali terputus. Di sisa waktu timer yang tinggal sedikit, Jeremy memutuskan untuk kembali menelpon Molly. Dengan nada yang sudah putus asa karena mungkin tahu kematian yang sudah di depan mata, Jeremy mengatakan pada Molly bahwa dia tidak bisa mengatakan dan tidak akan pernah mengatakan di mana lokasi rulet berada karena dia sudah bersumpah. Molly yang tidak mau mati tetap berusaha untuk membujuk Jeremy agar memberitahukan saja di mana lokasinya supaya semua orang selamat. Dan akhirnya, waktu pun habis. semacam cairan mulai masuk dan menggendangi kotak tempat Jeremy disekap. Di saat-saat terakhir, Ben kemudian melepon dan Jeremy mengabarkan bahwa dirinya akan segera terbenam dalam kotak yang ternyata berisi bahan peledak cair. Namun, secara mengejutkan, Ben juga meminta untuk diberitahu di mana lokasi rulet tersebut. Ternyata, Ben juga merupakan bagian dari para teroris itu. Sampai di tahap akhir, Jeremy tetap bertahan dan tidak mau untuk melanggar sumpahnya untuk mengatakan di mana lokasi rulet berada. Dan di tengah kepasrahan itu, tiba-tiba pintu bagasi dibuka dan Jeremy pun dikeluarkan dari kotak yang telah menyekapnya sejak di awal cerita tadi. Dengan refleksnya, Jeremy langsung mengambil sebuah pistol dari orang yang mendekatinya yang ternyata adalah Henry. Orang yang selalu berbicara dengannya melarui radio. Di sana juga ada Molly dengan kondisi yang segar bugar tanpa terluka sedikit pun. Dan tak lama, Ben pun ikut muncul di sana dan mengatakan bahwa Jeremy telah lulus latihan. Ben memberitahukan bahwa dia sebenarnya adalah koordinator perlindungan presiden dan saat ini Jeremy tengah berada di area pelatihan AOP. Si bapak pemilik anjing yang tadi tertembak juga berada di sana tanpa kekurangan apapun. Semua ini sengaja dirancang oleh Ben karena Jeremy akan dipindah tugaskan di bagian perlindungan presiden dan semua orang bertepuk tangan untuk berhasilan yang telah dicapai olehnya. Film pun diakhiri dengan menampakkan Jeremy dengan ditemani oleh Molly sedang diantar ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan. Saat di jalan, Ben tersadar dari pingsannya dan tertawa lega saat melihat Monumen Washington yang merupakan tempat dari banker presiden masih dalam keadaan aman. Molly yang akhirnya mengetahui lokasi roulette tersebut langsung memborgol tangan Jeremy lalu menghubungi rekannya untuk memastikan bahwa lokasi telah ditemukan. Ternyata Molly juga merupakan bagian dari para teroris ini, guys. Dan akhirnya Molly membunuh Jeremy dengan menggunakan semacam tabung oksigen beracun dan film pun tamat. Ending yang sangat meng... serah deh. Kecewa gue, guys. Oke lah, guys. Sekian dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Bang Ceplok berharap semoga film ini bisa menghibur kalian semua ya. Walaupun endingnya membagongkan, guys. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bang Ceplok pamit. On Demanday Rancabana Sampai jumpa. Sampai jumpa.